Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita batas dua minggu, boleh dipinjam. Kalau tidak dikembalikan, apakah ada survei? Didatangi? Ya, kita suratin dulu. Kita suratin. Kalau mereka mau mengembalikan, malahan sekarang boleh. Mereka itu pakai Gojek ataupun apa. Bisa diantarkan semua ke sini. Itu sudah apa ya, literasi digital? Oh, jadi boleh itu Pak? Boleh. Oke, Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Sekarang sedang bersama Pak Riyadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jawa Barat. Lihat Pak, luar biasa ya Pak ya. Ini lobby-nya, cafe. Jadi umum boleh? Boleh. Boleh ya? Jajah, kayak gitu boleh ya? Akses internet oke. Silahkan, di ini. Aksesnya kuat di sini. Jadi mereka bisa bekerja. Kalau kadang-kadang yang coworker itu, mereka bekerja di sini. Apakah itu salah satu persyaratan untuk masuk ke grade A itu Pak? Ya, kita memang perpustakaan ini sudah grade A. Jadi akreditasinya di kelas A. Jadi artinya memang kita sudah menjadi modern lah, begitu. Jadi aksesnya juga Wi-Fi-nya juga tinggi, kuat. Kemudian tadi cara melayani-nya juga sudah profesional. Pas sekarang kita lihat, katanya ada wall of fame ya Pak? Ya, kita punya hall of fame. Oke, Pak ini ruang apa nih Pak? Ini namanya hall of fame. Hall of fame? Ya, jadi ruangan yang berupa hall-nya itu panjang. Jadi memang karena akan menampung tokoh-tokoh Jawa Barat yang tercatat oleh kami, itu ditampilkan di sini. Oh, ditampilkan foto-fotonya? Ya, bukan hanya foto, tetapi ada beberapa kegiatan yang... Ada patung-patung juga biorama lah. Biorama ya? Oke, nah ini sempat saya mau tanya. Jadi banyak orang datang ke sini? Banyak. Banyak. Ngapain aja, lihat gambar-gambar gini? Biasanya mereka juga belajar mengenal tokoh-tokoh yang berjasa di Jawa Barat, ada siapa saja yang ada di hall of fame berbagai bidang pekerjaan. Oh, ini ya nama-namanya? Mulai dari Raja. Oh, ini Pak, segala jenis lokasi ya? Iya. Yang memiliki, berkontribusi ke toko, ke Jawa Barat. Ya, lihat itu Pak Juwono Sudarsono. Kan Pak Juwono Sudarsono itu Menteri Pertahanan. Iya. Oh, dia orang sini ya? Orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat, padahal, oh siapa ya? Iya. Ini pelatih saya nih, Isumirat nih. Oh, jadi berbagai. Oke, ya paham-paham. Jadi orang-orang yang berkontribusi ya? Oke, coba lihat. Ini siapa yang punya ini ya Pak? Pak Aher, Pak Gubernur Jawa Barat. Pak Ahernya sendiri sudah ada di sini belum? Belum. Belum ya? Nah, apakah memang yang harus sudah meninggal? Tidak, tidak. Kayak Pak Juwono, belum. Pak Isumirat itu saya lupa ya? Belum, Pak Isumirat masih ada. Tadi hunggor Pak. Ini Jawa Pak Bintol nih. Jawa Pak Bintol. Sama Isumirat. Ini idola saya tuh. Oh, Berem Isilado. Wah, menarik. Coba foto-tokonya. Wah, laring-laring. Coba. Ada di sana foto-nya. Oke. Kenapa Pak harus ada ruanganmu? Ini untuk mengingatkan bahwa Jawa Barat juga konsen terhadap para tokoh. Para tokoh yang membangun Jawa Barat. Kan yang mengenalkan Jawa Barat ini tidak hanya para pahlawan yang lama, begitu. Tapi tokoh-tokoh Jawa Barat yang sudah manggung, begitu, itu juga mengenalkan Jawa Barat. Iya, ya. Itu pangeran yang ini ya, pangeran Kornel nih. Raja-raja. Oh, raja-raja Jawa Barat. Itu yang melawan kerja rodi jalan Herman Gendres itu ya. Iya. Wah, ya menarik nih. Jadi, orang-orang yang kata Bung Karno itu ya boleh jangan merupakan sejarah ya, Pak? Oke, nanti kita lihat lagi ruangan anak-anak ya, Pak? Iya. Ini adalah tokoh-tokoh Jawa Barat yang manggung lah. Ini kan ada tokoh seni, ada tokoh politik, ada bisnismen, ada... Ini Ketua KPK, Pak Erie Riana Harja, Pak Mangat, juga. Beliau, Pak M.S.I. Dayak. Jadi, ini komplit ya, segala macam hal. Termasuk yang muda bahkan, yang trendy juga. Iya, sampai sebenarnya Pak Ridwan Kamil sebagai arsitektur beliau sebagai tokoh Jawa Barat juga. Sekarang jadi gubernur Jawa Barat, itu Pak Ridwan Kamil. Jadi, ini adalah gubernur-gubernur yang pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Sampai gubernur terakhir, Aman Hariawan. Oh, oke. Jadi, Pak, ini sebetulnya dimaksudkan untuk apa? Mengenal, jadi pemimpin-pemimpin di Jawa Barat ini, inilah, kan gak kenal itu Pak Mas Utarjo dulu, Datuk Jamin gitu, pernah jadi gubernur di Jawa Barat. Nah, ini bagian dari kearsipan, ya Pak? Kearsipan, ya. Oke. Arsip yang diliterasikan, supaya mereka mengenal. Iya, iya. Ini Mas Sewaka, Pak Murjani, begitu. Sampai ya tadi, Pak Aher, terakhir gubernur Jawa Barat. Sekarang kan gubernurnya adalah Ridwan Kamil. Kita ke ruang anak ya, Pak? Ya. Oke, Pak, ini ruang anak ya, Pak, ya? Iya, betul. Luar biasa, Pak. Nah, ini saya mau tahu soal grade A ini. Ini salah satu prasarat juga, Pak? Betul, prasarat jadi ada layanan untuk anak. Grade A itu, ya? Dan ini ramah anak. Mereka silakan lari-lari anak-anak itu. Tapi tetap bagaimana kita bimbing mereka itu, mencintai buku. Jadi, seperti di sebelah sana, mereka ada yang dibimbing orang-orang yang bernama-nama, mencintai buku. Nah, tadi kembali lagi ke grade A. Apa aja, Pak? Pemustakanya bagaimana? Ya, pemustakanya juga harus terakreditasi. Terakreditasi, ya? Ya, mereka minimal, kalau misalnya 10 orang pustakawannya, ya 10-nya sudah diakreditasi. Punya sertifikat mereka itu. Nah, kemudian job desk apa nih? Fungsi dari garis koordinasinya juga, bagaimana Pak dengan kabupaten, kota, Pak? Ya, jadi kabupaten kita, provinsi itu memberikan pelayanan. Kemudian membina mereka. Nah, dalam pembinaan itulah bagaimana mengenalkan contoh-contoh yang mereka dibawa ke sini untuk melihat seperti apa sih perpustakaan untuk anak-anak misalnya. Nah, itu kita kasih tahu. Kemudian itu diterapkan di perpustakaan. Mereka diterapkan di perpustakaan mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan Bapak memfasilitasi komunitas literasi di luar? Ya, ada pemustaka, ada jadi kelompok-kelompok pemustaka, ada kelompok hobi, ada kelompok seni. Mereka bisa berkegiatan di perpustakaan. Kita fasilitasi begitu. Ya, itu untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Kalau kegiatan bagaimana Pak? Apakah Bapak mendistribusikan kegiatan? Men-support mereka-mereka kegiatan-kegiatan. Ya, misalnya bagaimana gerakan peminat, gerakan pemasarakat, peminat baca. Itu kan dibawah, dibentuk oleh perpustakaan ya Pak? Ya, di perpustakaan. Bagaimana Pak di Jawa Barat? Di Jawa Barat itu, ya kita mengumpulkan tadi para pegiat-pegiat pemustaka itu. Jadi mereka silakan, kita datar mereka mau berkegiatan apa. Kalau misalnya, saya memiliki komunitas misalnya, apakah perusahaan Jawa Barat membantu itu dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang ada di sini? Fasilitas yang ada di sini yang jelas. Tapi kalau uang nanti kami akan daftarkan ke BPKAD. Jadi semua bantuan-bantuan gubernur itu harus, ya nanti gubernur yang akan menyalurakannya. Nah, saya sebagai dinas perpustakaan dan kearsipan, itulah yang koridor yang akan saya bantu. Jadi saya mengetahui, mereka kita verifikasi lah begitu. Pak, kalau di Jawa Barat, kota mana yang sudah memiliki perpustakaan? Katakanlah baik Pak, representatif. Ya sebenarnya sudah cukup banyak, Ciamis kemarin mungkin, Garut, Purwakarta. Ya Purwakarta mereka mengembangkan dengan biorama-biorama. Jadi ada berapa biorama itu, tiga biorama kalau tidak salah Purwakarta. Kalau organisasi mitra, mana yang lebih sering Pak? Antara GPMB, Forum Litar Pena, dan Forum Taman Bacaan Masyarakat? Forum Taman Bacaan Masyarakat yang lebih sering, karena mereka banyak mengumpulkan, memanfaatkan fasilitas. Mereka sering ke sini, jadi mereka tergabung dalam pemustaka. Jumawan terakhir Pak, closing statement dari Papa untuk para pelaku literasi di Jawa Barat? Ya, apa namanya, profesional dalam melayani, kemudian aktifkan untuk menggerakkan masyarakat untuk lebih cinta kepada perpustakaan ini. Oke, Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi, semua ada di perpustakaan Jawa Barat. Saya melaporkan hari Senin, tanggal 23 September 2019.